Yo, apa-apa, apa-apa, what's up, selamat datang lagi, gue welcome back, kembali lagi di channel gue ya, kawan-kawan semuanya, dan pada hari ini kita bakal reaction, hari ini ya kan, berhubung sudah lama sekali, dia reaction, sarek gitu kan, sehari-harinya reaction, aduh, kita singkat kayak gitu ayah lah ya, oke, dan hari ini langsung saja berhubung gitu kan, sudah lama sekali, kita langsung cari dulu nih, bentar, wede, langsung kita ke Indian Street Food, waduh, soalnya Indian Street Food ini sangat menggoda gitu ya, kawan-kawan, oke, jadi gue bakal mencari dulu beberapa nih ya, yang bagus gitu kan, oke, jadi bakal gue pilih-pilihin dulu nih, oke, ini dia sudah ada tiga ya kan, yang pertama itu ini apa, Zaferi Zabazar Kaugali, nah gitu kan, apa tuh artinya, langsung saja kita lihat ya, ini walaupun bahasanya ini, jadi kita bisa ngerti juga gitu loh, jadi dari melihat gitu kan, dari kita lihat gitu kan, dari kita lihat dulu, ini apa sih, makanannya tuh, episode empat katanya, oke, dia berarti mungkin ini, ada di India ya, lama sekali gitu kan, jadi ada mungkin satu minggu periode, jadi syuting di India, atau orang India yang punya channel ini ya, kayaknya orang India deh, oke, kita lihat dulu makanannya nih, apa nih, dia nih, sejenis ngeproke gitu ya, pada berarti, nah ini dia nih, oke, nah ini pembuatan makanannya nih kan, wih deh, pembuatan makanan dari sebuah makanan, aduh, makanan apa nih, oke, oke, kayak kulit gitu ya, terus ini nanti mungkin diisi nih guys, tuh kan diisi kan, kok kayak terang bulan ya, oh terus dirotiin tuh geng, kok besaran isinya daripada rotinya cuy, oh roti itu nasinya, kalau disana tuh, nah jadi rotinya dimasak kayak gini nih, oh sekarang rotinya di, tepungin kayak gitu ya, waduh, haaduh, menggugah selera sekali kan, waduh, oke, nampak nih, sacha, oh dia, kebiasaan disana tuh kayak gini loh, hei, geleng-geleng kepala, nah ini dia nih, aduh, ngerti bos, gari-gari-gari-gari-gari-gari-gari, oke, nah ini dia nih, nah bentar-bentar, kita mundur sedikit, nah ini dia tadi makanannya, nah ini dia, ada tomat, ada minyak, apa ini minyak, gak tau juga mungkin rasanya ada ya, nah dan disana itu terbiasa, makan ada bawang mentah kayak gini gengs, ini bawang mentah ini kayak sejenis, apa ya, bawang mentah, bawang mentahnya tapi gede kayak gitu ya, jadi kayak bawang bombay gitu ya kawan-kawan, kayaknya ya, gue pernah denger penjelasannya kayak gitu sih ya, nah gitu lah ya, oke, kita langsung lagi lanjut ke sebelahnya lagi, wah, ini boy, sebesar kau, wah, iya masaknya banyak banget, ada nyaring kali gitu, aduh, waduh, waduh, masaknya langsung seitu ya, loh, kalau gini ini banyak banget yang jatuh-jatuh cuy, oke, langsung diambil pakai apa nih, woy, wah, apa tuh, kayak roti kayak gitu tadi ya, itu yang putihnya tadi, jadi dimakan, waduh, banyak banget laris, tanget ini boy, wuh, hangat-hangat gitu kan, nih, abis hujan, ini enak banget nih pakai tangan, pakai tangan, itu panas cuy, aduh, mantap banget, nah, mereka suka bawang kayak gini nih, bawang ini besar gitu loh, tapi bawang merah, tapi kayak bawang bombay gedenya gitu ya, kawan-kawan, ya kalian tau ya, bawang bombay kayak gimana gedenya, tuh, dimasukin apa tuh, sejenis cabai gitu kan, cabainya gede banget ya, oke, ini mungkin cabainya gak terlalu pedes nih ya, waduh, terus itu di, waduh, itu pisaunya kalian lihat, ini pisaunya ini kayak ini nih, kling, ini kayak apa ya, gergaji buat, kalau di Indonesia buat paralon ya, ini disana buat ini ya, cuman gak ada gerigi-geriginya ya, kalau di Indonesia ada geriginya coy, oke, jadi soalnya itu ada bulatannya kayak itu, desainnya doang ya, ini sama ya, desainnya jadi kayak desain gergaji pipa paralon, oke, waduh, tajam banget ini, tajam banget ini, apanya nih, pisaunya ya, tuh, waduh, sangat rambut sekali deh, bu, bu, kan, seger banget asli, ini, ini, oh, berarti ini vegetarian ini ya, oke, semuanya anu, apa, buah-buahan, eh, sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan, tomat ini kan buah kan, nah, jadi ini sudah dicampur, oke, banyak banget, langsung sekali banyak dia ya, masak gak, oke, kita lihat lagi, kalau udah jadinya kayak gimana nih, dia ngadong, oh, ditambah anu lagi ya, tomat tadi, habis tomat apa nih, bubuk balado ya, enggak apa aja ya, terus yang merah ini apa nih, parsley atau apa, tuh kan, emang vegetarian disana ya, makanannya, imbang gitu ya, vegetarian gampang nyarinya gitu ya, soalnya kayak gini, terus dirotiin, udah selesai makanannya, wah, ngadoknya ini pasti jatoh-jatoh ini, tuh, lihat, pasti jatoh-jatoh kan, ini bukan kayak wajan ada melepung gitu kan, ini malah pipi kayak gini, gimana ini, boys, banyak buang-buang betul ya, cuman ya, udah, udah terampil juga, tuh kan ada yang jatoh, lihat, gobeknya tuh, wajah ini tercium sampai ke sini, harumnya ini loh, waduh, mantep banget, ini kalau udah masak, nah ini, ada rotinya nih, tuh, rotinya tuh, gimana, diculup-culup aja ya, ya rotinya pasti ini udah mateng ya rotinya jadi anget-angetnya itu dari langsung Oh ditetikin disitu dulu jadi anget ya ditumpuk kayak gitu Boy Oh berarti ini ada diberi minyak lagi nih Wih deh lezat sekali bung wah aduh ini sambil makan nonton ini asik banget nih gua gua sering nih sambil makan nonton kayak gini-gini makin lahap Oke ini dia lagi oke nah oke oke berarti rotinya dipanasin lagi ya di atasnya sini biar makin panas sambil ngelayuin sayur-sayurnya juga gitu kan terus diambil tuh diambil kayak gitu Oke diambil diperas aja menggunakan tangan di balik biar panasnya merata coy Oke baru diambil pakai pisaunya ditaburi lagi di atasnya buuh lapar nggak tuh nonton ini cuy oke selanjutnya lagi yang minuman lagi di gantan udah makanan sekarang minuman tak wah gampang banget kayak gitu doang gitu kan tas langsung lagi Boy WD ini kayak sprite gitu ya cuman bukan seperti itu namanya cuy apa ya kis-kis apa kis-kis tuh kan nih apa bacanya nih nih cash tadi ya blueberry jai maraha maharashtra jai maharashtra we bisa bahasa ini ya oke nah ini ada bubuknya nih bubuk kapan nggak tahu juga ya kok minuman seperti bubukin gitu ya guys oke kapan dia ngeraceknya nih Boy oke nah ini dia ngeraceknya oke ini sedang disusun dulu rafi oke siap-siap dulu dulu baju pakai langsung alami kalau sprite kan itu mengandung lemon kalau ini lemonnya asli coi lemonnya asli langsung waduh langsung diperas paman-pamannya waduh oke kita lewati dulu nih dia meras-meras doang semuanya oke langsung dibuatin apa nih mungkin oh oh air gula tuh kayaknya ya air gula anggap saja air gula itu ya biar mungkin manis air gula tuh kayaknya oke dimasukin es ya es batu biar diin sepatu lagi terus sepatunya udah semuanya wedeh cara nggak bukannya 1 2 2 ngering banget sih wuh kayak ledakan tembok sih waduh di kuncang setiar sodanya keluar kan ya dibuang-buang ya ya kesannya kayak dibuang-buang gitu nggak bisa santai aja apa nuangnya itu loh itu kebuang-buang memang mungkin sensasinya disitu gitu ya kalau nggak luangnya dengan cara kayak gini nggak ada sensasinya cuy nggak ada buang-buangnya gitu ya nggak ada mubazir tuh nggak good nggak feeling good terus apalagi nih udah full semuanya dimasukin begini awal tadi udah ya setelah lemon tadi cuy langsung berdiri langsung seger banget itu ya di tengah hari oke guys sekian dulu video pada hari terima kasih pernah kalian sudah nonton videonya saya pikirnya video jangan lupa di like lanjut lagi ganes arek setiap hari reaction lanjutnya nih oke sampai jumpa di video selanjutnya salam